Yesus Kristus sebagai anak domba Tuhan Nah, Yesus Kristus sebagai anak domba Tuhan ini Ada terlihat di Yohanes 1 ayat 29 Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya Ia berkata Tihatlah anak domba Tuhan Yang menghapus dosa dunia Ternyata Yohanes waktu melihat Yesus Ia berkata Lihatlah anak domba Tuhan Yang menghapus dosa dunia Wow, itu luar biasa Nah, Tuhan itu memberikan pengampunan kepada manusia Namun manusia banyak yang tidak tahu pengampunan Tuhan Maka, di dalam perjanjian lama Tuhan memberitahu caranya Bagaimana dia mengampuni manusia Untuk perjanjian lama ini Untuk melambangkan nanti masuk dalam perjanjian baru Sekarang ini kita Nah, di dalam perjanjian lama Pengampunan Tuhan dinyatakan sebagai berikut Kalau ada orang Israel yang berbuat dosa Ia harus membawa korban pengapus dosa berupa domba Anak domba ya Nah, anak domba ini Yang tidak bercacat selah ini Dibawa orang Israel yang berdosa ke imam Dan imam Memeriksa anak domba yang dibawa ini Bercacat selah atau tidak Imam tidak memeriksa orang Israel yang berdosa Imam tidak menanyakan dosa-dosanya apa Orang Israel Orang Israel tidak perlu Mengakui satu persatu dosa-dosanya Di hadapan imam Nah, jadi Orang Israel ini membawa anak domba Yang diperiksa itu adalah anak dombanya oleh imam Bercacat selah atau tidak Kalau tidak bercacat selah Maka orang Israel yang berdosa ini Menumpangkan tangannya pada kepala Anak domba yang tidak bercacat selah Itu lambang dosanya dilimpahkan ke anak domba Begitu Nah, ketidakcatat selahan anak domba ini Dipindahkan ke orang Israel yang tadi yang berdosa Menjadi tidak berdosa Begitu Nah, setelah itu Anak domba yang sudah dipindahkan dosanya Dari orang Israel ini Dibunuh, mati Dan darahnya Darah binatang ini Untuk mengampuni Bahkan menghapus dosa orang Israel ini Sepanjang satu tahun Begitu Nah, inilah Anak domba ini disebut korban penghapus dosa Diapus Hanya Ada waktunya satu tahun Nah, ini Sebenarnya Gambaran daripada Yesus Sebagai anak domba Tuhan Lihatlah anak domba Tuhan yang mengapus dosa dunia Jadi Yesus Waktu mau mati di salib Dia diperiksa oleh imam-imam Oleh Pilatus Itu di Lukas 23-4 berkata Kata Pilatus kepada para imam kepala dan orang banyak itu Aku tidak mendapati satu pun kesalahan pada orang ini Terus di Yohanan 19-4 dan 6 berkata Kemudian Pilatus keluar lagi dan berkata pada mereka Lihatlah Aku membawa dia keluar kepadamu Supaya kamu mengetahui bahwa Aku tidak menemukan kesalahan apapun dalam dirinya Dalam diri Yesus Maka ketika para imam kepala dan para pengawal melihat Yesus Mereka berteriak sambil berkata Salibkan dia Salibkan dia Pilatus berkata pada mereka Bawalah dia dan salibkanlah sendiri Karena aku tidak menemukan kesalahan padanya Jadi Yesus itu tidak didapati kesalahan Tidak bercatat selah Sehingga dia sebagai korban yang sempurna Untuk dia mati di salib Dan darahnya Untuk menghapus Dosa umat manusia yang percaya Selama-lamanya Di Efesus 1 E7 berkata Di dalam Kristus dan melalui darahnya Kita beroleh penebusan Yaitu penghapusan atas segala dosa Sesuai dengan kekayaan anugerah Tuhan Wow Jadi Pengampunan Tuhan Itu oleh darah Yesus Kristus Yang sudah dicurahkan satu kali Untuk selama-lamanya Pengampunan Tuhan Berbeda dengan pengampunan manusia terhadap manusia Pengampunan manusia terhadap manusia Kalau kita bersalah pada seseorang Kita harus mengakui kesalahan kita Terus kita minta ampun Begitu Kita berinci Satu persatu kesalahan-kesalahan kita Tapi pengampunan Tuhan terhadap manusia Manusia tidak perlu Memerinci Satu persatu Kesalahan-kesalahannya Dosa-dosanya Karena pengampunan Tuhan itu Berdasarkan darah Yesus Yang sudah dicurahkan satu kali Untuk selama-lamanya Begitu Nah ini poin yang penting Dimana Pengampunan Tuhan Berbeda dengan pengampunan manusia Pengampunan Tuhan Berdasarkan darah Yesus Dicurahkan satu kali Untuk selama-lamanya Wow Itu luar biasa Pengorbanan Yesus Untuk kita Yang percaya bahwa Segala dosa kita Dulu Sekarang Dan masa depan kita Sudah diampuni Bahkan dihapuskan Oleh darah Yesus Satu kali untuk selama-lamanya Menurut Efesos 1 Ayat 7 Nah ini penting sekali Bahwa Beda antara Pengampunan Tuhan Dengan pengampunan manusia Demikian Broensis Tuhan Yesus Memberkati Broensis semua Amin Terima kasih